Anak itu berkembang otak emosi dulu, otak belahan kanan dulu, itu yang menjawab banyak sekali anak-anak yang umur 1-2 tahun banyaknya pakai tangan kiri tanpa diajarin, kan biasanya ada beberapa anak pada umumnya makan tuh masih pakai tangan kiri kenapa? karena dominan yang dia sedang berkembang duluan adalah otak kanan gitu, itu otak emosi dan disitulah imajinasi full makanya kalau imajinasinya selama tadi dalam batas-batas yang memang normal, dia justru memancing emosi-emosi yang positif justru dia mengembangkan semua sinaps-sinaps di belahan otak kanan sedangkan nanti di saat tertentu misalnya 5-6 tahun menuju dia mau berkembang tuh otak nalarnya, otak sebelah kiri walaupun itu otaknya semua sama ya gitu, tapi mungkin dominannya kita bicara nah baru 5-6 tahun gitu berkembanglah otak kirinya, nah disitu dipancinglah dengan stimulasi-stimulasi yang sifatnya konkret